PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Para pendengar yang terkasih dalam krisis dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Kita berjumpa kembali di dalam program katekisasi bersama dengan kami yang dipersembahkan oleh Reform Broadcasting Ministry atau RBM dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia atau STTRII yang berlokasi di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Surahku yang terkasih dalam Tuhan, STTRII adalah sebuah sekolah yang dipanggil oleh Tuhan untuk mempersiapkan para calon-calon hamba Tuhan maupun konselor-konselor profesional. Dipersiapkan sedemikian rupa dengan pengajaran Alkitab yang begitu ketat serta keterampilan-keterampilan melayani khususnya dalam bidang pastoral, konseling, dan yang lain-lain sesuai dengan kebenaran Alkitab. Jikalau Anda atau ada di antara Anda terbeban untuk melayani atau pernah merasa mendapat panggilan Tuhan untuk melayani sebagai hamba Tuhan atau konselor-konselor profesional ini, Surah silakan kunjungi website kami di www.sttrii.com www.sttrii.com Atau telpon kami secara langsung di nomor 021-799-0357 Saya ulangi, 021-799-0357 Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kampus kami. Surah aku yang terkasih dalam Tuhan, kita saat ini sudah sampai kepada pertanyaan yang ke-54 di dalam Katekismus Heidelberg. Pertanyaan ke-54 tertulis demikian. Apakah yang Anda percayai tentang gereja yang kudus dan am? Apakah yang saudara percayai tentang gereja yang kudus dan am? Maka jawab dari Katekismus Heidelberg adalah Bahwa anak Allah oleh roh dan firmannya Sejak awal dunia ini sampai akhir jaman Mengumpulkan, melindungi, dan memelihara bagi dirinya Dari segenap umat manusia dalam kesatuan iman yang benar Satu jemaat yang terpilih untuk beroleh hidup yang kekal Aku percaya bahwa aku adalah anggota yang hidup jemaat itu Dan akan tetap menjadi anggotanya untuk selama-lamanya Jadi suruh aku yang terkasih dalam Tuhan Katekismus Heidelberg Mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengikrarkan pengakuan iman kita Khususnya artikel yang berkata Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am Bahwa ketika kita mengucapkannya, kita itu percayakan beberapa hal yang penting Yang pertama suruh aku bahwa gereja yang kudus dan am Ini adalah gereja, adalah tubuh Kristus sebagai hasil dari karya Allah Gereja itu bukan saja sebuah perkumpulan sosial Tidak sama dengan kelompok-kelompok sosial yang ada Klub golf, kelompok arisan, ataupun kelompok berdasarkan hobi-hobi tertentu Bukan suruh aku Tetapi gereja yang kudus dan am itu adalah gereja yang merupakan hasil dari karya Allah Tritunggal Yaitu bahwa Allah mengirimkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus Untuk menyelamatkan sekumpulan orang dan mempersatukan mereka di dalam satu tubuh Melalui roh kudus dan firmannya Dan disini dikatakan bahwa anak Allah yaitu Yesus Kristus Melalui roh dan firmannya sejak awal dunia ini Sampai akhir jaman Dia telah mengumpulkan, melindungi, dan memelihara bagi dirinya sendiri dari sekenap umat manusia yang ada Di dalam kesatuan iman yang benar itu satu jemaat yang terpilih Untuk beroleh hidup yang kekal Jadi satu jemaat inilah gereja yang kudus dan am Di dalam bahasa Indonesia memang tidak terlihat kata satu Namun suruh aku kalau kita mempelajari teks latin Satu bahasa yang Tuhan pakai untuk mengikrarkan pengakuan ini pada belasan abad yang lalu Di sana ada kata una sangta Ekklesia Una sangta Una itu artinya uno Satu Sangta artinya same Kudus Dan kemudian apostolikam Apostolikam itu artinya adalah apostolik Rasuli Gereja itu adalah satu Gereja yang satu itu adalah kudus Dan gereja yang satu dan kudus itu adalah gereja yang didirikan Di atas pengajaran para nabi dan para rasul Apostolik Nah suruh aku ketika kita percaya pada gereja yang kudus dan am Kita percaya bahwa gereja itu satu universal Ya universal Am universal Gereja yang satu yang universal itu adalah juga gereja yang kudus Sehingga suruh aku kita melihat bahwa pekerjaan Allah tidak dibatasi oleh pelang-pelang gereja Pekerjaan Allah tidak dibatasi oleh denominasi-denominasi yang berbeda-beda Pekerjaan Allah juga tidak dibatasi oleh nama-nama gereja yang banyak sekali ragamnya Pekerjaan Allah juga tidak dibatasi oleh lokasi geografis maupun waktu Namun pekerjaan Tuhan Sebagaimana kita lihat di Alkitab melalui gerejanya itu menembus semua batasan-batasan pekerjaan manusia Menembus ruang, menembus waktu, menembus perbedaan Menembus segala sesuatu yang mungkin manusia bisa dirikan Untuk menjaga identitas masing-masing Tetapi disini kita percaya bahwa di dalam segala keragaman itu ada kesatuan Nah ini luar biasanya disini Surahku yang terkasih dengan Tuhan Ada banyak sekali denominasi di dunia ini Bahkan di Indonesia mungkin ada sekitar lebih dari 300 denominasi Itu pun baru yang tercatat dan terdaftar Nama-nama sinode Besar dan kecil Baru di Indonesia itu ada 300 Di luar negeri Di seluruh dunia itu ada banyak sekali Mungkin ribuan Atau bahkan belasan ribu Saya kurang tahu jelas Tetapi yang penting adalah disini ada keragaman Sebagaimana yang diajarkan di Alkitab Bahwa tubuh Kristus itu memang beragam Tetapi dalam keragaman itu ada kesatuan Ada kesatuan surahku Kesatuan ini kesatuan dalam hal apa? Apa yang menyamakan gereja saya dengan gereja Anda? Gereja Anda dengan gereja orang lain? Gereja orang lain dengan gereja yang lain lagi? Baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar Kalaupun itu adalah betul-betul gereja sejati milik Tuhan Apa yang menyamakan? Yang menyamakan adalah pertama Allah yang bekerja Di dalam gereja yang berbeda-beda adalah Allah yang sama Yang menyamakan kedua adalah instrumen yang mempersatukan Itu sama Yaitu gereja-gereja sejati adalah gereja-gereja yang dipersatukan di dalam Kristus Nah ini surahku penting sekali Jadi kalau ada orang yang atau ada institusi yang menyebut dirinya gereja Tetapi menolak Kristus Sebenarnya dia tidak layak menggunakan kata gereja Karena kata gereja atau dari kata eklesia Itu adalah menyuratkan secara eksplisit Bahwa ada sekumpulan orang yang dipanggil keluar dari dunia ini oleh Kristus Dipersatukan di dalam misi dan pekerjaannya Nah surahku jadi Yang berhak menyebut diri sebagai eklesia, sebagai gereja Haruslah sekumpulan orang Yang dipanggil oleh Kristus Menyebut Kristus sebagai Tuhan Mengakui dia sebagai Allah Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus perintahkan untuk kita lakukan Kita adalah murid-murid Kristus Yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh sang guru Nah barulah kita itu disebut sebagai eklesia Nah selain itu surahku kita juga dipersatukan Dengan Kristus Yang adalah Tuhan kita yang satu itu Melalui roh kudus Nah roh kudus dikatakan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13 Dikatakan demikian Sebab dalam satu roh Kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani Atau dalam konteks sekarang orang Indonesia, orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, orang Kalimantan, orang Dayak, orang Papua, dimanapun Baik orang Yahudi maupun orang Yunani Orang yang bermacam-macam itu Baik budak maupun orang merdeka Status sosial yang berbeda Telah dibaptis menjadi satu tubuh Dan kita semua diberi minum dari satu roh Nah suatu roh Yang menyelamatkan kita Yang melahirbarukan kita Mempersatukan kita Membaptis kita Kedalam satu tubuh Yang di dalam Efesus pasal yang ke-4 Dikatakan itu adalah tubuh Kristus Tubuh yang sekalipun mempunyai anggota-anggota yang beragam Namun mempunyai satu kepala yang sama yaitu Kristus Nah bagaimana anggota-anggota yang beragam ini bisa nempel di kepala Nah ini pekerjaan roh kudus Bagaimana anggota-anggota tubuh gereja yang beragam-ragam Pribadi individu yang berbeda-beda ini Berfungsi hidup di dalam Misi yang sama dengan Kristus bagi kepalanya Nah semuanya dikerjakan oleh roh kudus Nah bagaimana roh kudus memimpin kita Apakah secara subjektif Perasaan-perasaan belaka Nah kadang-kadang roh kudus memang berbicara dalam diri kita Tetapi sekali lagi suruh aku roh kudus Juga berbicara kepada kita melalui firman yang objektif di luar diri kita Nah sehingga kalau ada orang berkata Saya dipimpin roh kudus untuk melakukan ini dan itu Tetapi melawan prinsip-prinsip firman Tuhan Maka kita harus mencurigai Jangan-jangan itu adalah Persepsi yang salah tentang pimpinan roh kudus Atau Jangan-jangan orang tersebut Menggunakan nama roh kudus untuk kepentingan pribadi Tetapi tidak sesuai dengan prinsip kebenaran Nah suruh aku disini kita melihat bahwa Gereja yang sejati Tubuh Kristus yang kudus dan am Itu adalah Gereja atau jemaat Yang dipersatukan oleh Allah Bapak Di dalam Allah Anak dipimpin oleh roh kudus Melalui firman Dan prinsip ini Sudah berlaku sejak Awal dunia ini Sampai akhir jaman Kata kategorik semestinya diberk Seperti juga yang diajarkan oleh firman Tuhan Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Firman itu tetap sama Allah tidak berubah Allah yang tidak berubah Yang terus-menerus berfirman kepada kita Baik melalui Firman yang tertulis Maupun firman yang diberitakan Dan firman Yang berinkarnasi Yang kita jumpai hanya di dalam roh kudus Kita itu dipimpin dan dipersatukan Melampaui Segala batasan-batasan Ataupun perbedaan-perbedaan Yang dibuat oleh manusia Nah suratku yang terkasih dan Tuhan Inilah gereja Janganlah kita Menganggap Gereja yang lain Bukan bagian dari tubuh krisis Hanya karena Misalnya Hal lain yang sepilih Plangnya lain Namanya lain Lokasinya juga lain Dan juga hamba Tuhannya lain Menekankan Kepada Karunia-karunia yang berbeda Suratku itu adalah Hal-hal yang secondary Selama Sebuah gereja itu Berdiri di atas Pengajaran Para Nabi dan Rasul Di dalam Yesus Kristus Dengan pertolongan roh kudus Kita berjumpa Kepada Allah Bapak Diperdamaikan Dalam kasih Yang menyelamatkan Maka sebenarnya Mereka adalah saudara kita Saudara seiman Sehingga benar Kata Paulus Kalau Seseorang itu berkata Kamu bukan mata Maka kamu bukan anggota tubuh Kamu bukan tangan Maka kamu bukan anggota tubuh Nah ini adalah Spirit yang salah Kemudian Paulus berkata Bahwa Tubuh ini beragam-ragam Tetapi ingat Ada hal-hal Yang lebih esensial Yang mempersatukan Keragaman ini Yaitu Allah yang sama Kristus yang sama Roh kudus yang sama Yang bekerja Yang menggunakan Firman Tuhan yang sama Untuk membawa orang Semakin menyerupai Kristus Semakin bahu Membahu Menolong Dan mengasihi Dan semakin dipakai Tuhan menjadi kesaksian Yang luar biasa Yang memberkati Di muka bumi ini Surahku marilah Kita Semakin Mempromosikan Kesatuan tubuh Kristus Tetapi bukan Kesatuan dan Persatuan yang murahan Asal pakai pelang gereja Kita bersatu Tidak surahku Tetapi marilah Kita bersatu Di dalam Faktor-faktor Yang esensial Yaitu Allah yang sama Kristus yang sama Roh kudus yang sama Dan firman Yang menjadi Pimpinan Atau prinsip-prinsip Dasar Kesatuan kita Bukankah Tuhan Yesus sendiri Berdoa Supaya kita menjadi Satu Di dalam dia Sehingga Kesatuan itu Akan menjadi satu Kesaksian yang Powerful bagi dunia Nah ketika mereka Melihat kita Wah memang Luar biasa Gereja ini memang Berbeda-beda pelangnya Tetapi mereka Mempunyai guru yang sama Hidupnya Mencerminkan Kristus yang sama Kapan Kayak ini akan terjadi Kita tidak tahu Tetapi Jangan menunggu Orang lain Untuk melakukannya Mulailah dari Diri kita masing-masing Mengejar Pengetahuan Iman yang benar Hidup Kudus Kudus Kristus yang Yang memerintah Hidup kita Bukan ego Bukan Kemauan diri Hawa nafsu Kesombongan Dan yang lain Yang memerintah kita Tapi Kristus Akhirnya Tuhan Memberkati kita Semua Dimanapun Anda Berada Bersama dengan kami Reformed Broadcasting Ministry Persembahan Dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia Di Jalan Kemang Utara Jakarta Selatan Shalom Sampai jumpa Sampai jumpa